Intro Shalom, selamat pergantian hari Mari kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan Firman Tuhan pada petang hari ini diambil dari buku Messages to Young People Halaman 203, paragrafnya yang kedua Yang isinya, pekerja yang paling sukses adalah mereka yang mengerjakan perkara kecil untuk melayani Tuhan dengan setia Sebagai anak muda, jika ditunjuk untuk ambil bagian di gereja, seringkali dengan berbagai alasan kita cari untuk menolaknya Contohnya, dalam song service atau membaca ayat inti Sebenarnya hanya suatu hal kecil yang dapat kita lakukan di gereja yang sebenarnya tidak memerlukan waktu banyak, namun kita terus mencari alasan untuk menolaknya Atau mungkin contoh yang lebih sederhana lagi Saat ibu kita meminta kita mencuci piring, namun kita tidak ingin mencuci piring atau menunda-nundanya Atau mungkin yang lebih mudah lagi, saat kita bangun pagi yang seharusnya kita bertelut dan berdoa, namun kita malas untuk bertelut dan berdoa Seringkali kemalasan dan keinginan daging kita menguasai kita sehingga bentuk pelayanan sekecil apapun terabaikan dan terlewatkan Padahal kita harus ingat, dengan perempamaan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui firmannya Di mana ada yang memendamnya di dalam tanah dan mendapatkan hukuman Tetapi yang memanfaatkan talentanya beroleh tanggung jawab dan berkat yang lebih besar dari yang sebelumnya telah diberikan oleh Tuhannya Dikatakan dalam buku Lukas 16 ayat 10 Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar Biarlah kita sebagai umat Tuhan dapat selalu memanfaatkan dan memakai segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita Dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan setia Kiranya renungan petang ini boleh menjadi berkat bagi kita semua Selamat pergantian hari Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya